Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel tembok wawai bersama saya Ari Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang nge-review bonsai-bonsai milik Bang Andi kawan-kawan Oke sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen, juga share dan hidupkan tanda lonceng agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Oke langsung saja Oke kawan-kawan yang pertama adalah bonsai taman jenis kemuning mikro Terlihat daunnya sangat kecil Ini batangnya atau bonggolnya Ini dia kawan-kawan bonsai taman jenis kemuning mikro ini mempunyai Sanggul 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 sanggul untuk kemuning mikro jenis bonsai taman Lalu di sampingnya ada iprik pucuk merah Bisa dilihat ini dia pucuk merah atau daun barunya warna merah Ini untuk karakter batang sangat terlihat tua Ditanam di dalam pot semen Ini juga termasuk bonsai taman Oke lanjut Disini juga ada bonsai taman jenis kemuning mikro yang daunnya juga sangat-sangat kecil Disini ada Dewan Daru dan ini banyak kemuning Ini kemuning semua kawan-kawan Menjadikan seperti ini Oke disini ada Vikus Benjamina Ini dia karakter batang sudah di wiring atau sudah di kawat Disini ada bonsai Bonsai mame jenis Hokianti Baru di pruning Ini dia daun dari Hokianti Disini juga ada bonsai Hokianti Ada beberapa Satu Dua Tiga Dan ini untuk buah daripada bonsai Hokianti kawan-kawan Dia buahnya yang sudah matang warna merah Dan ini sudah mau matang juga Nanti warna kuning ini akan berubah jadi merah setelah dia matang kawan-kawan Oke lanjut disini ada kemuning lokal Yang daunnya lumayan masih lebar-lebar Ini bonsai taman yang ditanam di dalam pot Disini ada bahan bonsai Dewan Daru Yang koran katanya adalah pohon keberuntungan atau dewanya pohon Disini ada bonsai taman jenis sisir Ini dia untuk bonsai taman sisir Dia berduri Seperti ini kawan-kawan bisa lihat ada durinya Ini untuk batang atau bonggolnya Ini juga ditanam di dalam pot Kalau disini ada kemuning mikro lagi Yang sudah cukup tua Mungkin bonsai bonsai milik Bang Andi ini Mungkin kurang terurus karena banyak kegiatan di luar Ini ada Dewan Daru Dan ada pohon sancang yang sudah besar Ini adalah bahan bonsai sancang Ini untuk daun kecilnya kawan-kawan Bahan bonsai sancang ini juga sangat bagus untuk dijadikan bonsai Halo disini ada pikus parigata Beringin Oke ini dia Tampak daun dari beringin parigata Ada corak putih Bercampur dengan hijau daunnya kawan-kawan Disini juga ada Gondong yang ditanam di dalam pot Kalau disini juga ada Bahan bonsai kemuning mikro Mana ada asam jawa atau tamar indusun jika kawan-kawan Oke sebelumnya saya juga sudah minta izin dengan Bang Andi Pemilik bahan bonsai atau bonsai-bonsai taman miliknya Untuk saya jadikan video di dalam konten ini Untuk berbagi Untuk kawan-kawan semua Pecinta bonsai khususnya Ya ini dia Oke sampai disini dulu Perjumpaan kita dalam video kali ini Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi Salam Satu Hobi Salam Tunggu Wawai Wassalamualaikum Wr Wb Salam Tunggu Wawai Selamat menikmati Selamat menikmati